bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim hai semuanya apa kabar jumpa lagi di channel saya Trilas Tantau saya ucapkan selamat datang welcome to my channel ahlan wasahlan kali ini di kesempatan berbagi video atau konten kali ini saya ingin menyampaikan mengenai cara mengetahui krus rupiah terhadap Saudi real atau real ya bisa disingkat dengan real jadi krus ini bisa diketahui misalnya satu real itu ada berapa rupiah sebenarnya tidak hanya rupiah ya mungkin bisa diketahui dari negara mana itu cuman karena akunya orang Indonesia bisa jadi saya lebih fokus kepada satu realnya itu berapa gitu loh jadi sebelum kita mengetahui paling tidak kita mempunyai aplikasi yang namanya STCP ya ini aplikasinya gambarnya STCP ini ya jadi syarat-syarat untuk bisa mendownload ini tentunya punya identitas KTP atau nomor telpon yang bisa dihubungi untuk verifikasi ya jadi sebenarnya mudah ya cuman nanti di verifikasi butuh nomor nomor KTP atau IGAMA dan nanti verifikasi data-data kita masuk disitu dan bisa mendownload seperti ini dan nanti bisa untuk bertransaksi oke teman-teman ya khususnya ini yang PMI ya atau buru migran Indonesia atau yang bekerja di Arab Saudi atau teman-teman kita yang ada di Arab Saudi ya khususnya tetapi mungkin selain itu juga bisa ya asal syaratnya bisa bisa memenuhi seperti Tawakalna juga Tawakalna juga syaratnya harus punya nomor KTP atau juga paspor ya kemarin aku tanya sama Dad bisa dan aku lihat saudara aku di 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 Mekah juga datang umroh tapi punya aplikasi Tawakalna tapi yang disini saya fokuskan kepada aplikasi SDCP ya teman-teman ya cara mengetahuinya kita buka di aplikasi ini ini ada kodenya ya ada 6 digit kita waktu kita membuat ini kan biasanya kita punya password 6 digit ini di mana tergantung kita punya password kita masukkan ya kita masukkan dulu sebentar ini sudah masuk ini kru saldo saldo yang bisa yaitu 510 jadi ini bisa untuk untuk bertransaksi transfer atau apalah beli pulsa tapi disini saya ingin mengetahui ini berapa krus satu realnya berapa rupiah maka kita klik aja ke transfer ini ya international transfer ini bisa diarahkan di press estimator ya disini kita klik kalau sudah gitu ini biasanya kita suruh pilih negara atau country kita milihnya negara mana karena kita orang Indonesia kita cari ini banyak negara ada Australia Belgia menurut abjad menurut abjad kita cari tapi kita Indonesia kita cari yang dari negara Indonesia ini ya teman-teman ya ini Indonesia kita klik ok kalau sudah ini klik lagi ini Indonesia di bawahnya ini ya kita disuruh ada pilihan ya ada Western Union ada transfer to bank ada untuk mobil ini nomor telpon kita pilihnya ke bank karena kita mau nanti mau lihat berapa krusnya ini ke bank ini sudah bisa kita ketahui 1 realnya ada ini ya teman-teman 1 real ada berapa ini 3746 untuk saat ini ya 1 realnya ada sekitar itu dan ini selalu update berubah-ubah tiap menit atau tiap hari tiap detik ini nanti berubah tapi krus ini menurut saya sudah bagus ya saya sudah berselancar kemana-mana ya ke pengiriman atau ke kemana ya aplikasi cuman kayaknya sementara ini yang paling bagus jadi 1 hari ini ada sekitar 3 ini agak membayang ini teman-teman tapi kelihatan 3746 36 koma berapa berapa koma berapa jadi komanya berapa tapi intinya ini krus untuk saat ini 1 real sekitar itu 3746 kemudian biasanya kita itu diarahkan untuk ngirim biasanya saya sudah ngirim sering ini lewat sini ini nanti populasi ini biasanya suruh ngirim ini tadi untuk mengetahui krusnya ya berapa ya ini yang transferan saya seter atau ini yang apabila ada kita mengirim nomor akun yang baru maka isi ini yang saya sudah pernah ngirim ini sama yang dibawah ini ya jadi kalau kalau ngirim lebih mudah ini secara online setiap waktu bisa tidak antri asal kita punya saldo saldo disitu jadi mudah sekali teknologi ini jadi saya sarankan recommended untuk mendownload aplikasi tentunya dengan punya syarat-syarat itu dan kita lebih mudah untuk ngirim atau bertransaksi mungkin untuk mengetahui ini dan transaksi pengiriman uang juga banyak lagi manfaat manfaatnya mungkin di lain waktu di lain kesempatan akan saya sampaikan ya untuk sementara ini kiriman saya kemarin ini contohnya ya nah ini kemarin yang pernah saya kirim apabila punya apa baru ya belum pernah kita kirim kita tulis namanya relasinya negara nanti diarahkan ke nomor rekening juga atau rogum iban sementara itu cara mengetahui krus rupiah terhadap real jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan jadi jangan lupa ya ini banyak sekali teman-teman ya ini saldo saya ada sekitar ini jadi bisa untuk terletak transaksi ini apabila apa ini transfer dari kontak ini kalau mengirim ke ini pakai sardat ya pakai sardat tapi tentu saja di lewat ATM juga kita punya saldo kirim ke sini dan di sini teman-teman di sardat ini kita punya nomor sardat jadi bisa di dikirim ke sini yang lama itu 001 kodenya sedangkan yang baru ini 207 ya untuk itu sementara ya teman-teman yang mudah-mudahan bermanfaat konten berbagi saya ini teman-teman kalau nutup nutup jangan di ini ya di lockout gitu ya atau apa gitu tapi cukup di klik di tengah ini ya di tengah ini udah balik jadi nanti kalau lockout takutnya nanti setiap kita masuk di stcp itu kita verifikasi lagi verifikasi lagi kan capek jadi cuman di klik di tengah di sini ya ini pengalaman saya ya mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih mudah-mudahan bermanfaat Alhamdulillah subhanallah wabihamdika s.a.w. ala ilah ilanta setelah berluka wadub alaya sekian terima kasih jangan lupa like, subscribe dan komennya oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh